Dua orang yang tetap lagi tetap tersangka dalam kasus Ropuna Atan SDN Samaran 2 Kejamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Matura, Selasa-Sagami Februari 2020. Kedua tersangka, Kadinto dari pihak swasta, H.T. Konsultan, Terjukan Pengawas Kegiatan Rehab Ruang Kelas yang kerjaki Sabitas 100 Arek dari 14 Agustus 2012, Elakonika Labensei, Vehik Mahjaya. Kedua tersangka, D.C.S. tetapi pelaksana kegiatan rehabilitasi ruang kelas kalau penilai kontrak Rp100.000.000.000 sehat somber dari dana lokasi umum tahun anggaran 2017. Kapolres Didit Bambang Wibawang atau lagi, Modus Selakoni tersangka, Kadinto Akunagi, Sefereng Lain, Torngorangi Dimensi, Terjukan Material, Sekunagi, Kangkui Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Samaran 2. Saya dengan Halil ini beda. Halil ini adalah alikondruksinya yang membuat pernyataan bahwasannya kegiatan ini berjalan sudah sesuai dengan ketentuannya. Namun fakta yang ditemukan tidak. Ini mudah-mudahan yang di depan saya benar-benar rekan-rekan media ya. Jadi tidak ada kepentingan saya terkait dengan ini. Kepentingan saya adalah memberikan publikasi kepada rekan-rekan media terkait dengan tindak pidana keugian negara yang mengakibatkan ambruknya SD2. Amar kekejahatannya tersangka capa pasal dua subsidir, pasal telok subsidir, pasal peto ayat situng, undang-undang RI nomor telok polo tahun, sebu sanga, tosang polo sanga, seiyoba dalam UU RI nomor 2 polo tahun, 2 ibu situng, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ancaman okoman 6 kantos 2 polo tahun penjara. Ali Muntur, JTV Terima kasih.